What's up guys, school fans, welcome back to Time Out! Have you seen a game winning vlog before? Well, you saw one today dari James Harden Dimana tadi saat gamenya lagi on the line Kawhi Leonard melakukan drive ke basket Dia sedikit kasih nudge kepada James Harden Tapi James Harden reactionnya udah kayak di push off Sama Kawhi Leonard, overreact banget Dan itu menjual ternyata kepada wasit Salah satu wasit di lapangan tadi meniupluit Dan memberikan offensive foul kepada Kawhi Leonard Padahal kalau nggak tuh layupnya masuk And this game has the potential to go to overtime Gua tadi jujur sebagai fans aja Itu sedih, ini bukan masalah siapa yang menang Ataupun masalah Clippers gua kalah Nggak, ini gua sebagai fans aja I was enjoying a great game Kita tau ini adalah dua tim yang lagi on fire banget Brooklyn Nets mencoba untuk sapu bersih West Coast tripnya mereka Sedangkan untuk Los Angeles Clippers Mereka baru saja mengalahkan Utah So it was a great game It was national televised juga di Amerika Tapi sayang sekali harus di decided By satu fluid saja dari seorang wasit hari ini Dan itu menurut gua sedih banget Karena tadi tuh sebenernya bisa aja Ada lebih dramatis lagi Dimana ada game winning shot at the buzzer Ataupun juga saat overtime Mungkin gamenya lebih seru lagi Jadi sayang sekali kita harus kehilangan chance tersebut Karena wasit ada yang ngiyup flopnya James Harden Oh my god, itu sayang banget sih menurut gua ya So wasit kita tau memang beberapa minggu terakhir ini Jadi sorotan juga oleh fans Kita tau kemana ada bad call juga Antara goalsnya Warriors melawan Charlotte Hornets Lalu juga nanti kita akan ngomongin lagi Ada satu bad call lagi Di pertandingan New Orleans Pelicans Melawan Boston Celtics Tapi yang pasti sangat disayangkan banget Dan juga Clipper tadi Sangat sayang Tyron Lu ngapain lagi pake challenge Foulin Patrick Beverly Udah jelas itu foul men Sayang banget Bahwa tadi dia punya challenge Itu dia bisa pake di play ini Dan kedua tim akan mendapatkan jambol Gua yakin Jadi sangat disayangkan sekali Dan semoga ke depannya ini Menurut gua NBA bisa mengkoreksi Walaupun gua tau ini susah banget Untuk mengkoreksi keputusan-keputusan wasit Tapi gua ada kan bisa sesuatu lah Dilakukan oleh NBA Untuk memperbaiki kualitas Game-nya NBA Kok ga nanti rating TV-nya semakin turun Itu akan semakin bahaya banget Kalo banyak orang yang gak enjoy Dan juga kecewa Dengan game-game yang seru Tapi diruin oleh Keputusan wasit Jadi we'll see what Adam Silver gonna do about this Tapi yang pasti Brooklyn Nets Sapu bersih 5-0 West Coast tripnya mereka Mereka jadi tim pertama Di Eastern Conference Yang berhasil melakukan ini Setelah Chicago Bulls Tahun 2010 lalu James Harden Unbelievable 37 poin 11 rewound 7 assist And 1 game winning flop Serta juga Kyrie Irving Dengan 28 poin Dan juga 8 assist Tapi hari ini menurut gua Yang jadi hero-nya untuk Brooklyn Nets adalah D'Andre Jordan Mantan pemain Mantan pemain Los Angeles Clippers Dia hari ini off the bench Luar biasa 13 poin 11 rebound Dan juga 4 blocks Menurut gua kalo D'Andre Jordan bisa Konsisten seperti ini Setiap gamenya Kita tau Dia juga kayaknya termotivasi sekali Untuk bisa kontribusi selalu Ini Nets akan bahaya sekali Akan kuat banget Dan juga akan solid banget Karena kuncinya memang ada di DJ Menurut gua sih Dan juga Hari ini Dia melakukan A miracle Magical Tip in at the end Gua ga even tau Itu dia masuknya Gimana bolanya Dan itulah yang membuat Brooklyn Nets juga Memenangkan pertandingan hari ini Sedangkan dari Clippers Ada Paul George Yang menjadi top scorer Dengan 34 poin Tadi Kawhi pun agak kecewa Dengan Wasit Walaupun dia hati-hati banget Ngomongnya dia ga mau Kena dendeh Dia bilang dia sebenernya udah Di foul duluan tuh Saat lagi melakukan drive Tapi ga di call sama Wasit Hingga dia kept going Tapi ternyata Wasitnya malah memberikan Offensive foul Untuk dia saat dorang Sedikit tentang James Harden Oke Berikutnya Ini juga game yang sedikit Banyak intrik Wasitnya Yaitu Pelicans nih Berhasil melakukan Buasan Celtics Dengan score 120-115 Lewat overtime Pertama Kita harus ngomongin Tentang J.C. Redding J.C. Redding Kasian banget Dia kena His second technical Gara-gara dia balikin bolanya Ke Wasit Memang agak keras Dia balikinnya Dikasih backspin juga Tapi menurut gue Hating daya was so soft Too soft Untuk dikasih technical foul Apalagi memberikan Ataupun juga menyebabkan J.C. Redding Untuk di eject Dari game ini Tadi sebelumnya Dia udah kenal first technical Kalau gak salah beda Dikit doang Waktunya Itu dia ngomong kasar Kepada Wasit Dan memang Maybe they want He layak Dia layak Untuk mendapatkan Sebuah technical foul Tapi yang kedua Menurut gue Sangat disayangkan sekali Tapi Hey You never know Mungkin there was a blessing In these guys juga Untuk New Orleans Pelicans Dimana setelah JJ Redding di ejected They don't have to deal With bad officiating anymore And dia berhasil Melakukan comeback Untuk menangkan game kali ini Dan Untuk menyelesaikan pertanyaan ini pun It took a very long time Man Apalagi Wasit harus mereview Keputusannya mereka Dan menurut gue Kedepannya Kalau bisa Wasit tuh Dikasih angle yang paling bagus lah Agar bisa keliatan Untuk mereview Dan juga lebih cepat Untuk ngambil keputusannya Karena kalau gak Fans-fans akan bosen Untuk nungguin Mungkin akan ganti channelnya Untuk ganti ke game yang lain Jadi ini juga menurut gue Harus dikoreksi juga Sama NBA Karena penonton pun Mungkin fans pun Yang ngeliat replaynya Bisa langsung Tau Wah ini kayak harusnya Bolanya dia nih Tapi gue harapkan si NBA Kedepannya juga melakukan sesuatu nih Agar Gak terlalu Molor Game-nya Ini kok tadi Lama banget sih Asli di akhir pertanyaan ini Dan Pelicans Di pertanyaan ini pun Mencetak sejarah Mereka ini adalah Comeback terbesarnya Yaitu 24 poin And B.I. finally showed up For Pelicans Beberapa game terakhir ini Menurut gue Brandon Ingram Mane-nya kurang bagus Untuk Pelicans Tapi hari ini He made the nice go ahead 3 point shot The overtime Of a nice pass From Zion Gila Zion udah kayak poin Gitu tadi Make that play Brandon Ingram Hari ini selesai Dengan 33 poin Sedangkan Zion Double-double Dengan 28 poin Dan juga 10 rebound And offense-nya Celtics Masih ugly banget To watch Dimana banyak High pick and roll Tatum Iso Kemba Iso And abis itu Repeat aja kayak gitu terus ya Dan mereka masih belum belajar Mereka adalah Tim Yang paling jelek Tertiga Ketiga Untuk offensive mereka Di fourth quarter And of course Jason Tatum And Jalen Brown Kayaknya akan bete banget Dengan Kemba Walker Man Kemba was awful Man Tadi in the second half Tatum hari ini 32 poin Jadi top scorer And of course Satu lagi adalah Masukkan untuk Celtics Mungkin Robert Williams Harus bermain lebih banyak Daripada Tristan Thompson Timelord Hari ini 8 poin 13 rebound Serta 4 block shot Untuk Boston Celtics Oke Berikutnya Game yang seru juga adalah Antara Toronto Raptors Malam Philadelphia 76ers Raptors berhasil menang Dengan score 110-103 Raptors udah mulai Flip the switch Kita tahu Awal musim mereka Hanya 2-8 Rekornya 2 kali menang 8 kali kalah Tapi sekarang Mereka sudah 16 kali menang 15 kali kalah Udah di atasnya Boston Celtics Nomor 5 Indonesia Conference Pelan-pelan Jadi tim yang serem juga nih Toronto Raptors What a turnaround Untuk mereka Fan fleet Dan juga Siakam Hari ini Masing-masing 23 poin 4th quarter defense-nya Raptors Hari ini menurut gue Bagus banget Menahan Philadelphia Kalau gak salah Hanya 19 poin Dan Philadelphia Hanya bisa memasukkan 5 field goal Saja Walaupun banyak free throw-nya Tapi 5 field goal Menurut gue itu adalah Field goal yang sedikit sekali Untuk di 4th quarter Chris Boucher Was balling Nembaknya Udah kayak pure shooter Menurut gue Dia selesainya 17 poin Off the bench 5 dari 6 3 point shotnya And I love Apa ya The way Si Raptors itu Compete setiap game Nick Nurse itu Amin genius banget One of the best coaches In the NBA Sekarang ini Gue suka banget Bagaimana dia mempersiapkan Squatnya setiap game Walaupun gak ada calorie Tapi mereka Gak salah Menang terus ya Gak ada calorie sekarang ini And One day setelah Kemaini Embiid Kita tau ngomong He was unstoppable Dia hari ini 6 per 20 Field goalnya Dan hanya 25 poin 25 poin menurut gue Hanya karena dia banyak Free throw hari ini Lalu juga dia 17 ribuan Tapi yang pasti Di quarter keempat Di shutdown Oleh Raptors Dia hanya 1 per 7 Field goalnya Di quarter keempat And main yang jaga dia hari ini Adalah Aaron Baines Dan juga Chris Boucher Jadi Kredit untuk kedua Pemain Raptors tersebut Untuk bisa slow Dan Joel Embiid Yang merupakan Salah satu Kandidat kuat Untuk menjadi MVP season ini And of course Hari ini Ben Simmons Ternyata main Gue kira dia gak akan main Tapi tetep kalah Lalu dia udah main Dimana Ben Simmons selesai dengan 28 poin Next ada Milwaukee Bucks Yang berhasil mengalahkan Sakraminto Kings Dengan score 128-15 Yanis 38 poin Dan juga 18 ribuan Karir high Untuk free throw attempt Hari ini 19 dari 24 Wow That's a lot of free throws From Yanis Chris Middleton Pun juga kontribusi Dengan 32 poin Oke sih Menang atas Cavaliers Dengan score 117-101 SGA 31 poin Dan juga 9 asis Ini Cav Kayaknya tanking ya Masa sih mereka sejelek ini Tiba-tiba 10 straight losses Gue gak yakin Kalau mereka gak tanking sih Tapi hari ini Jared Allen luar biasa Yang punya Jared Allen Di fantasy team Pasti seneng banget 11 dari 11 Field goalnya Diselesai dengan 26 poin And of course 17 ribuan Plus juga 3 block shot Lalu ada Orlando Magic juga Yang mengalahkan Detroit Pistons Dengan score 105-96 Vucevic Hari ini 37 poin Dan juga 12 ribuan Lalu kita pindah ke Atlanta Hawks Sekarang ini Yang mengalahkan Denver Nuggets Dengan score 123-115 Treyang 35 poin Dan juga 15 asis Terakhir Ada New York Knicks Yang berhasil menangkan Timberwolf Dengan score 103-99 Julius Randle 25 poin Dan juga 14 ribuan Ngomongin tentang Timberwolf Hari ini Mereka memecat pelatihnya Yaitu Ryan Saunders Ryan Saunders sekarang ini Memiliki rekor paling buruk Yaitu Timberwolf Dengan rekor 7 kali menang 24 kali kalah Kabarnya Ryan Saunders ini Akan digantikan Oleh assistant coachnya Toronto Raptors Yaitu Chris Finch Chris Finch ini Gue gak tau ya Kayaknya dia ngelatihnya Sekarang ini ada di NBA G League Jadi ini agak aneh Gue gak pernah tau Ada seorang assistant coach Yang sedang aktif Melatih sebuah tim Tapi tiba-tiba Dia ambil sama tim lain Wah ini lumayan unik Menurut gue kondisinya Tapi yang pasti Fansnya T-Wolf Ini lega banget Dengan dilepasin Ryan Saunders Kita tau Ryan Saunders ini Masih muda sekali Dan memang minim pengalaman Menurut gue juga Jadi Karena dengan adanya Chris Finch ini Diharapkan performanya Tim Wolf Akan naik Di second half of the season Dimana dia juga Dikenal sebagai Offensive minded coach Lalu juga pernah bekerja sama Dengan big men Seperti Nicola Yogis Dan juga Anthony Davis Jadi Diharapkan performanya Kat akan bagus Di tangannya Chris Finch Lalu juga gue harapkan Anthony Edwards Akan meledak Di second half of the season Because I have him On my fantasy team Oke Itu dari beritanya Tim Wolf Karena kita pindah ke berita lokal nih Akhirnya ada berita lokal Setelah sekian lama DBL Indonesia Sudah memulai Kompetisinya mereka Dimulai dari Kota Mataram Di Nusa Tenggara Barat Gue seneng banget Melihat ini Sudah mulai lagi Mereka pun menjalankannya Dengan protokol kesehatan Yang sangat ketat sekali So congratulations Untuk DBL Indonesia Yang secara resmi Sudah bisa menggulirkan lagi Seasonnya mereka Karena kita tau Anak-anak muda Indonesia Sekarang ini butuh sekali Wadah untuk bisa Bermain basket lagi Kita tau sudah hampir Satu tahun sekarang ini Semua kompetisi Stop di Indonesia Jadi semoga aja Dengan dimulainya DBL Indonesia Itu bisa menjadi titik terang Untuk basket Indonesia Mulai hidup lagi Sudah mulai bergairah lagi Dan juga bisa mulai Kompetisi lagi Walaupun harus menjalankan Dengan protokol kesehatan Yang sangat ketat sekali Agar tidak menjadi Hal yang aneh-aneh Nantinya Dan gue tadi Pengen banget kasih shout out Untuk pemain yang mainnya Bagus hari ini di time out Tapi sayang tadi pas gue liat terakhir Di appsnya DBL Belum ada statsnya yang keluar Jadi gue akan membacakan Beberapa skor saja Shout out Untuk sekolah-sekolahnya aja Yang menang hari ini Kalau gitu Ada SMA N1 Mataram Yang menang dengan skor 42-29 Atas SMA N3 Mataram Lalu juga ada SMA N2 Mataram Yang berhasil menang dengan skor 47-26 Atas SMA N3 Mataram Lalu yang terakhir ada SMA N1 Dongpu Yang menang dengan skor 48-24 Atas SMA N1 Selong Semoga ada hal-hal yang keren-keren Nanti kalau ada hal-hal yang keren-keren Jangan lupa untuk kirim ke gue Di DM Ataupun juga kalau ada pemain yang jago Kasih tau gue juga di DM Agar besok mungkin bisa kita feature Di time out So thank you so much time out gang Next Harus ngomongin prediksi kita Prediksi gue hari ini 1-2 Hanya Brooklyn saja yang benar Tapi gue Brooklyn bilang Mereka akan menang straight up Loh kemainnya Kalau gak salah ya Jadi not bad Philly sama Denver Asem banget hari ini kalah So besok ada 6 pertandingan Game of the day Gue akan memilih Portland versus Phoenix Suns I think that's gonna be a fun game to watch CP3 against Damian Lillard Wah I cannot miss that one Besok tapi gue pilih Portland Plus 6 setengah Semoga besok Portland bisa menang Setelah main kalahkan Washington Wizards Next Washington Wizards Gue mau milih Plus 6 setengah juga Melawan Los Angeles Lakers Kita tau Washington lagi 4 game winning streak Sedangkan Lakers sedangkan Lost their 3 game Of the Lost their 3 of the last 4 game Sorry Jadi Besok gue feeling kayaknya Wah kayak Duetnya Bradley Bill Dan juga Russell Westhoof Udah mulai ketemu Kemestrinya Rui Hachimura juga lumayan bagus Semoga aja Washington besok bisa menang 5 kali secara beruntun I'll be happy karena gue jagoin Washington Untuk bisa masuk ke NBA playoff Terakhir Gue pilih Utah Minus 12 Against Charlotte Hornets Utah abis kalah lawan Clippers ya Kok gak salah kemarin terakhir ya Seinget gue Itu gue di otak gue aja inget ya Semoga mereka bisa Bounce back Kayaknya Charlotte agak susah Untuk bisa menahan Utah Jazz di homenya mereka Next ada Top Shoes Iman Shumpert Walaupun gak main Tetep harus gaya Tapi di bench Dimana Sepatunya keren banget Gak ada obat Sepatunya Nike Yeezy Air 2 Ini keren banget Sepatunya gue dari dulu pengen banget Cuma mahal abis Lalu ada Kyrie Irving Hari ini memakai Kyrie 7 Dengan tulisan Mamba Dan juga Gigi Ini untuk respect Dia bermain di LA Kita tau dia sama Kobe Bryant pun Juga almarhum Kobe Dan almarhum Gigi Itu dekat sekali Jadi that was a nice gesture By Kyrie Irving Hari ini Sekarang kita masuk ke top place Dimana ada Fred Fanfleet With a crazy fadeaway shot To beat the buzzers Ini keren banget Bang shotnya Lalu ada Nikola Jokis Ini pinter banget With a nice touch pass To Zeke Yang diselesaikan dengan Zeke mencetak 2 poin And of course Timelord Catches the L.U From Jalen Brown Gila Timelord One up for this one Dan yang terakhir Wow ini Collins Young connection On the L.U Yang moga-moga Relationshipnya mereka Baik-baik aja Ini kalau dilihat dari L.U.P.C. Masih oke ini ya Dan terakhir Player of the day Hari ini gue memilih Tadi bingung antara Yanis ataupun Jared Allen Tapi karena Jared Allen Kalah jadi gue harus memilih Yanis atetekumpo Yang selesai dengan 38 poin 18 rebound Dan juga 4 asis Menurut gue Itu adalah performance Yang sangat dominan Sekali hari ini Apalagi juga free turn Tadi banyak banget ya 24 kali Untuk Yanis atetekumpo So time out geng Thank you so much For tuning in today Semoga kalian juga enjoy Dan juga mendapatkan Informasi baru di Time out hari ini Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk kasih komen We are so close Untuk nyampe ke 100 ribu Subscribers Thank you so much guys For always supporting this channel Mungkin sebelum ulang tahun Ulang tahun gue Ulang tahun gue 1 Maret I think hopefully Sebelum itu Ataupun juga saat 1 Maret Gak apa-apa kok Hit 100k I think this Will be a great Great birthday gift for me Nanti Banyak banget yang minta Untuk giveaway Saat ada 100 ribu Subscribers Gue akan bagikan nanti Kaos time out geng Jadi nanti bagi kalian Yang sering komen Gue akan pilih juga sih Secara random Mungkin 10 orang nanti Untuk gue kasih Kaos time out geng So stay tune for that one So guys Itu aja Untuk video time outnya hari ini Thank you so much For tuning in And I'll see you guys tomorrow Peace Peace